Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Sistem pertahanan udara baru milik Rusia S-500 Promete mulai memasuki layanan dan dikirim ke unit-unit militer Rusia Tentu S-500 adalah penerus dari S-400 Triumph yang sangat populer Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengatakan S-500 telah menyelesaikan uji coba negara dan layak digunakan oleh militer Rusia Seperti dikutip tas, Yuri Borisov mengatakan Uji coba negara baru saja selesai dan pasokan pertama sistem ini ke militer sudah dimulai Konfigurasi menyeluruh dari sistem ini masih terus dibahas Rusia mulai menguji sistem S-500 Promete tahun lalu dan militer menyatakan Kloter pertama akan dikerahkan di sekitar kota Moskow S-500 Promete diproduksi oleh almas anti-concern dan dirancang untuk menghadang semua kemungkinan serangan udara di seluruh rentang ketinggian dan kecepatan Berbagai persiapan termasuk pelatihan spesialis untuk bekerja sama dengan sistem ini telah dilakukan sejak tahun 2017 S-500 disiapkan untuk menggantikan sistem pertahanan udara S-400 Rayum Pemerintah Rusia menggambarkan S-500 sebagai sistem pertahanan luar angkasa dan bisa mencegat rudal balistik antarbenua, rudal jelajah hipersonik dan pesawat tempur Rusia berharap S-500 bisa menjadi kekuatan utama pertahanan negaranya sekaligus menjadi produk ekspor militer terlaris seperti pendahulunya Dikutip dari Reuters, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada tahun 2019 lalu bahwa negaranya bersedia untuk bersama-sama memproduksi sistem pertahanan S-500 dengan Rusia Turki kemungkinan besar masih akan jadi salah satu pelanggan utama sistem pertahanan udara Rusia meski sempat mendapat sanksi dari Amerika Serikat Namun baru-baru ini, pejabat Rusia mengatakan bahwa kepala pertahanan India menyukai sistem pertahanan rudal canggih S-500 Sistem pertahanan rudal S-500 adalah sistem pertahanan anti-senjata ruang angkasa dengan kemampuan dapat menghancurkan rudal yang masuk dari orbit low space Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov mengatakan New Delhi berpotensi menjadi ibu kota asing pertama yang memesan S-500 Namun ia menegaskan melengkapi pasukan Rusia sendiri dengan teknologi terbaru harus diselesaikan sebelum dipertimbangkan untuk dijual ke luar negeri Borisov mengatakan bahwa hubungan persahabatan dengan New Delhi dan kurangnya konflik regional bersama membuat mereka menjadi pelanggan berisiko rendah untuk perangkat keras canggih S-500 adalah sistem roket mutakhir yang mampu menghancurkan jet tempur yang terbang dengan kecepatan tercepat serta dilaporkan mampu mengenai bahkan senjata hipersonik di ruang dekat bumi Panglima Angkatan Udara Rusia Sergei Surovikin telah mengklaim bahwa senjata itu memakili generasi pertama dari senjata anti ruang angkasa dan tidak ada sistem lain yang ada saat ini yang mampu menandingi